Hai guys, kali ini saya akan jelaskan cara penggunaan Clapperboard ya Oke, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel youtube saya Ya, sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video yang lama Tapi, kualitas audionya kurang baik, sedikit kurang baik Jadi, saya jelaskan ulang aja secara singkat ya Oke, jadi fungsi Clapperboard ini untuk mensinkronisasikan antara visual dan audio Bunyi dari clap akan memudahkan seorang editor untuk melakukan editing Saat menggabungkan file visual dengan file audionya Supaya bisa sinkron ya, bisa selaras Dan, ada beberapa bagian di Clapper ini Ada bagian production Kalian bisa tulis judul film kalian Misalnya, ini saya tulis selingkuhan kakak kelas Ini judul cerita di wetbed saya ya Lalu, ya apapun judulnya kalian bisa tulis di bagian production Dan, ada bagian roll Bagian roll ini karena kamera zaman dulu menggunakan roll ya Jadi, ditulisnya roll Kalau untuk jaman sekarang menggunakan memory card Kalian bisa tulis roll 1 Tapi, kalau misalnya memory cardnya ada beberapa Jadi, kalian bisa tulis roll A1 ya Seperti ini misalnya ya Lalu, untuk bagian scene Scene Misalnya scene nya ada di kelas Scene 1 Di ruang kelas Bisa ditulis scene 1 di ruang kelas Atau scene 1 aja Kalau kalian hafal dengan skenario nya ya Tapi, untuk lebih detailnya Boleh ditulis seperti ini juga Dan, kadang ada clip yang menuliskan bagian shoot cam nya juga Bisa ditulis medium shoot Atau medium long shoot Atau close medium shoot Close up, big close up dan sebagainya ya Bisa ditulis juga jenis shoot nya Tergantung jenis clapper nya juga guys Karena, clapper board ini ada bagian-bagian yang berbeda juga Oke, untuk bagian tag Misalnya tag 1 Tag yang pertama Bisa ditulis tag 1 Kalau langsung ok Langsung berhasil tag nya Biasanya langsung lanjut ke scene berikutnya Tapi, kalau misalnya tag 1 masih gagal Lalu, ini bisa dihapus ya Dan, akan retag Tentunya akan kita tulis tag yang kedua Walaupun masih scene yang sama guys Di dalam kelas Karena, mungkin ada kegagalan Dan, ketika talent main Talent acting Misalnya, lupa dialog dan sebagainya Bisa ditulis tag yang kedua Tapi, masih scene yang tadi guys Lalu, untuk visual nya Bisa juga Kadang ada director yang Menginginkan pengambilan video nya Secara langsung ya Tanpa ada cut to cut Jadi, rolling nya berjalan terus Bisa ditulis ser Artinya series Jadi, tanpa ada Melakukan cut cut Seperti itu Jadi, bisa dilakukan secara series ya Jadi, keep rolling terus kameranya guys Dan, ada juga VFX VFX itu visual effect Misalnya, kalau ada adegan yang Membutuhkan visual effect ya Seperti film-film Marvel kan Banyak visual effect nya tuh Banyak menggunakan green screen dan sebagainya Jadi, perlu ditulis VFX Supaya editor mengetahui Bahwa scene tersebut Harus menggunakan visual effect Lalu, ada juga Tone Kalau video tersebut Hanya menggunakan audio Hanya menggunakan suara tanpa ada visual Bisa ditulis tone Nah, dan ada Bagian director Bisa ditulis nama director nya Dan, ada bagian kamera Nama kameramen Atau nama DOP ya Director of Photography Bisa ditulis juga disini Kemudian, ada bagian date Oh ya, kadang ada juga Bagian sound Bisa ditulis Untuk menuliskan Back sound ya Lagu apa yang Cocok untuk adegan tersebut Lalu, ada bagian date Tanggal berapa Proses shooting itu dilakukan Misalnya, 14 Februari 2022 Lalu, ada bagian day Atau night Untuk menjelaskan Scene tersebut Dilakukan Untuk adegan siang hari Atau Kalau night Berarti Scene tersebut Dilakukan Untuk adegan malam hari Dan ada filter Ini untuk Menjelaskan Kamera tersebut Harus menggunakan Filter Kemudian, ada bagian INT Dan EXT Ini untuk Menjelaskan Shootingnya itu Interior Atau Exterior Kalau misalnya Di ruang kelas Berarti Kita lingkarin Yang Interior Oke Kemudian ada MOS MOS Artinya Mute of Sound Berarti Video tersebut Tidak ada audionya Mute of Sound Tandanya Seperti ini Nah Seorang Yang Memegang Clapper Harus memberikan Tanda Seperti ini Ini artinya Middle Finger Clap Yang Berarti Harus Mute of Sound MOS Artinya Video tersebut Mute of Sound Tanpa audio Hanya visualnya Saja Dan Scene ini Untuk Mensinkronasikan Rekaman Rekaman Yang Perlu Digabungkan Ya Itu Saja Guys Penjelasan singkatnya Semoga bisa Dipahami Buat Kalian yang ingin Memproduksi Sebuah Film Pendek Film Indie Atau Mungkin konten YouTube Konten TikTok Dan sebagainya Bisa Belajar Untuk menggunakan Cleverboard Supaya Lebih Memudahkan Editor Editor Untuk Melakukan Editing Ya Karena Untuk mengedit juga Pusing juga Guys Kalau Misalnya Tag nya 10 kali Di scene 1 Ada File Video 10 kali Nah Yang benar Yang mana Dan Misalnya Scene nya Ada 10 Terus File nya Ada 10 juga Jadi Untuk Memudahkan Editor Memilah File nya Guys Oke Ya Itu aja Guys Penjelasan singkatnya Semoga bisa Dipahami Buat Kalian yang Belom subscribe Bisa klik subscribe Jangan lupa Like Comment Share Tulis Juga Kalau Ada Misalnya Salah kata Penjelasan Yang Kurang Jelas Bisa Ditulis Di kolom komentar Atau Pendapat Kalian Opini Kalian Pengalaman Dalam Memproduksi Sebuah Konten Oke Ya Itu aja Video kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Sampai jumpa di video-video berikutnya See you soon See you soon